Ya, tim SAR gabungan berhasil mengangkat minibus yang tercebur di sungai Mahaka menggunakan crane. Namun anehnya saat diangkat tidak ditemukan penumpang di dalam mobil, sebagaimana dilaporkan sebelumnya. Mobil minibus Avanse berwarna putih ini akhirnya berhasil diangkat ke darat dalam kondisi ringsok pada bagian depan. Pintu mobil dalam keadaan tertutup dan tidak ada kaca yang pecah. Namun penumpang justru tidak ada di dalam mobil. Timi nafis Polonesta Samarinda melakukan pemeriksaan pun tidak menemukan adanya tanda-tanda pintu terbuka atau dibuka paksa. Namun untuk mengetahui pasti kejadian sebenarnya, masih menunggu hasil pemeriksaan pihak polosek kawasan pelambuhan Samarinda yang menangani kasus ini. Keadaan dalam air juga tertutup semuanya. Ya tentu, makanya apakah untuk keterangan lebih lanjut masih menunggu proses gitu ya. Dari dalam mobil, polisi menemukan sebuah gitar, peralatan memancing, SNK mobil dan SIM C atas nama Kevin Joshua serta sejumlah uang. Sementara itu korban selamat yang bertindak sebagai pengumun di minibus, saat ini pasti menjalani pemeriksaan di polosekta kawasan pelambuhan Samarinda untuk memastikan jumlah penumpang mobil. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Benny Prasetyo, ANYUS melaporkan.